Halo teman-teman, kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam BSG 8.1 dengan konfig terbaik di HP Redmi 14C So, untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel ini Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam BSG 8.1 di Redmi 14C Kita langsung aja review untuk aplikasi Gcam-nya dan untuk hasilnya seperti ini ya Dan untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini sampai selesai Dan ini untuk hasil dari Gcam-nya dan hasilnya sangatlah bagus, detailnya juga bagus Ternih juga, gak over saturationnya untuk warna dari konfig Gcam BSG 8.1 dengan konfig terbaik ini ya di HP Redmi 14C Oke, dan kita next ya di objek yang seperti ini dan untuk hasilnya seperti ini Oke, next banget ya untuk hasil dari Gcam ini di HP Redmi 14C Dan untuk hasilnya sangatlah bagus, sangatlah memuaskan dan kalau kita pandinkan dengan kamera bawaannya itu sangat berbeda jauh Oke, kita next ya kita coba untuk zoom 1-8 kali seperti ini dan kita langsung aja jepret Oke, dan ini untuk hasil dari fotonya, untuk hasilnya sangatlah bagus, gak pecah juga ya Untuk hasil dari zoom di Redmi 14C di Gcam BSG 8.1 dengan konfig terbaik ini Oke, dan ini tanpa zoom dan untuk hasilnya seperti ini ya Dan untuk tadi hasil zoomnya gak pecah dan ini tanpa zoom gak pecah sama sekali juga ya Dan untuk hasilnya sangatlah bagus Oke, kita next ya di objek yang berbeda dan atau seperti ini ya untuk objeknya dan untuk hasilnya seperti ini Oke, dan nice ya untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, cerah juga, gak oversaturation ya Untuk warnanya gak over atau gak kekuningan, gak kemerahan Dan untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus ya Oke, dan ini di lensa ultrawide atau di lensa 0.6 untuk hasilnya masih tetap bagus juga ya cuy Dan untuk cara download, cara pasangnya kalian bisa simak video ini sampai selesai Setelah video ini sampai selesai ya ada tutorialnya Oke, dan kita langsung ke mode video ya disini untuk settingannya seperti ini Dan kita coba full HD atau full HD 60 IPS Dan kita langsung aja shoot ya Dan ini untuk mode video tanpa stabilisasi tambahan Tanpa gimbal tambahan ya ini murni pakai tangan saya Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat ya sampai selesai untuk mode pemrosesan videonya seperti ini Oke, dan ini di Gcam PSG 8.1 dengan konfig yang terbaik Dan ini untuk hasil dari mode videonya Oke, kalian bisa langsung aja perhatikan ya untuk hasil mode videonya Ini sangatlah stabil, cukup stabil banget ya Dan kita langsung aja ke cara download dan ke tutorialnya Oke, teman-teman untuk cara downloadnya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini ya Kalau muncul yang gini kalian bisa langsung aja close yang di atas Lalu kalian langsung scroll ke bawah Cari Gcam PSG 8.1 ya Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik Kalau muncul yang seperti ini kalian klik lagi kembali Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi oranye seperti ini Lalu klik ya Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas atau Gcam yang paling atas Yang ini versi snap Atau juga kalian bisa versi mgc atau versi eng ya Dan nanti otomatis ke download Oke, kita langsung ke cara download konfignya ya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya Kita tunggu Saya pakai konfig yang versi auxland yup ya Auxland itu kamera yang sudah support ultrawide ya Oke, lalu pilih download Kalau diarahkan ke sini klik kembali ya Ini iklan Klik close yang di atas Lalu pilih download Nanti otomatis ke download ya Oke, untuk cara pasang konfignya Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Gcamnya Untuk perizinan kalian bisa izinkan semuanya Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian bisa langsung aja klik dua kali di bagian yang ini Lalu cari file konfig yang sudah di download ya Oke, setelah itu kita klik konfignya Dan otomatis konfig sudah terpasang ya Sampai jumpa di video selanjutnya